Oke, selamat pagi. Hari ini Kamus di 18 Juni 2020. Hari ini kita akan belajar membahas tentang membuat akun Webex. Untuk sekarang ini akun Webex itu unlimited, jadi kalian tidak perlu membuat tag email, kita menggunakan email kita. Yang pertama kita masuk dulu ke login Webex. Ini pun saya sudah ada, katul ke login Webex. Oke, setelah itu kita sign in to your Webex account. Ketika kita membuat room atau membuat suatu portal, sorry bukan portal, tapi lagi ke akunnya, itu harus kita konfigurasi. Kita belum ingin, kita sign up. Lalu sini kita masukkan email kita tadi, tadi nama saya. email.com Lalu kita klik sign up. Kita sudah menunjukkan, kita tersinggung di sini. Oke, script trial ya, terkulis di script trial. Oke, kita buat dalam tulisan apa? Indonesia. Di sini tau saya Inggris tidak ada. Oh, ada. Indonesia, Inggris. Kita tulis first name nama kita. Oke, setelah itu kita tulis last name kita, kita membuat nama siapa. klik continue. Kita tunggu prosesnya. Oke, check your info to get start. Jadi, sedih tertulis di bawah wanti dengan nama emas kebut. Kita cek di email kita. Kita cek di email kita. Setelah kita cek. Setelah kita cek. It will expire in next 20 hours. Check your account activation. Kita cek dulu ke bagiannya. Dikit lama memang. Jadi, mohon untuk bersabar. Oke, muncul six weeks back. Kita klik. Oke, kita mulai. klik password. Kalau tadi sudah ada ya nama ini nama emas kita. Lalu kita membuat password. Nah, password ini harus berjumlah 8 karakter. tersebut dengan angka. Dan ada karakter spesial. Oke, kalau sudah berwarna biru berarti sudah matte atas dengan bawah. Kita klik continue. Kita lihat cek. Nah, ini tadi punya saya ini. Jadi, namanya huruf besar, huruf kecil. Kita beri tanda aktris atau spesial karakter. Lalu diberi angka. Kita tunggu. Oke. Sudah ya, dengan nama pewanti rembulan. Tadi namanya awal saya pewanti, belakangnya rembulan. Ini last nine-nya. buat ini